Intro Pecaputan laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar di sorot sejumlah kalangan. Hal ini memunculkan respons negatif dari publik. Terlebih, Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait hal ini, Soimah yang diminta tanggapan warganet justru emosi dan muak dengan sensasi juniornya. Dikutip dari Sripoku.com, warganet menggeruduk akun TikTok Soimah saat live menanyakan respons soal Lesti dan Bilar. Hal ini lantaran Soimah cukup dekat dan akrab dengan Lesti terlebih sama-sama menjadi juri di salah satu stasiun televisi. Awalnya, Soimah santai melakukan live. Lantas, ia melihat banyak sekali pertanyaan warganet yang memintanya untuk menanggapi Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tak tahan dengan permintaan itu, Soimah pun emosi. Ia meminta agar warganet tidak menanyakan tanggapannya soal Lesti dan Bilar di live-nya. Bahkan, Soimah menyuruh warganet mencari tanggapan sendiri. Tak hanya itu, Soimah mengeluhkan warganet yang terus-menerus meminta tanggapan soal Lesti dan Bilar. Ia pun mempertanyakan warganet apakah tidak ada kerjaan yang lain lebih penting daripada tanggapan. Sebagai mana diketahui sebelumnya, Soimah sempat mengabarkan kondisi Lesti setelah mendapatkan KDRT yang dilakukan Bilar. Soimah kecewa dengan perlakuan Bilar kepada Lesti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!